Sebagai negara tropis, saat ini beberapa daerah di negeri ini tengah memasuki puncak musim kemarau. Salah satunya wilayah Pulau Jawa. Beberapa kasus kebakaran lahan dan alam pun mulai terjadi. Hamparan rumput dan hutan yang mengering seolah menjadi sungguh alami munculnya titik-titik api. Parahnya lagi, beberapa kasus yang terjadi merupakan ulah segelintir tangan tidak bertanggung jawab. Kerugian material dan kerusakan alam menjadi hal yang tak bisa terhindarkan. Kasus kebakaran lahan selayaknya membuat kita harus kembali bijak dalam beraktifitas dan berkegiatan di alam bebas. Wilayah Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung memiliki kontur alam berupa perbukitan Kars. Hamparan savana dan hutan jati di sini terlihat berwarna kecoklatan karena kekeringan di puncak musim kemarau. Kondisi seperti ini sangat rawan terhadap kasus kebakaran lahan. Saya sama Mas Karsi ini baru aja dapet kabar kalau ada salah satu lahan yang terbakar tadi ya Mas Ya? Iya. Nah kita mau langsung ke TKP, mau melihat seperti apa kondisi kebakarannya. Karena memang Mas Karsi dan teman-teman pun juga rutin melakukan patroli setiap satu bulan sekali. Tuh, itu ada asapnya tuh Mas. Oh iya iya. Ayo Pak, dimana tuh Pak? Wah itu tuh dia, spot asapnya. Dan sekarang saya bersama Mas Karsi mau lihat dulu itu kebakarannya seperti apa. Ayo Mas! Nah kita harus mencari daun yang masih segar seperti ini untuk mematikan sumber asap itu tuh. Dan harus digebiakan seperti ini nih, supaya apinya mati. Meskipun spot yang kami padamkan belum meluas, namun tindakan pencegahan harus dilakukan. Hembusan angin yang kencang sangat berpotensi membuat api menjadi besar dan merambah lokasi di sekitarnya. Jadi masyarakat disini memang masih minim edukasi kalau bahaya memang membakar sampah di sekitaran tanaman yang kering seperti ini. Bu, bukan apa, apa? Bu, bukan apa? Bu, bukan apa, bu. Bu, ini bu. Bu, jenat namanya jenat? Bustri. Bustri. Bukan yang punya lahan sini ya. Ingatkan bu ya, gini, jadi sebetulnya membakar hutan itu memang tidak boleh, tapi karena biasanya warga sekitar sini, khususnya warga masyarakat campur darat. Kalau mau musim tanam itu lahannya akan pasti dibakar, ranting-rantingnya dipotong, itu uang sebetulnya gak boleh-boleh. Ya kalau terpaksa dibakar, tolong ditungguin tuh ya, nanti tungguin, dipastikan bahwa api tersebut sudah betul-betul mati. Jangan ditinggal pulang, jangan ditinggal pergi sebelum dipastikan api tersebut mati, ditakutkan nanti menjalar. Kurangnya edukasi kepada masyarakat saat membuka lahan dengan cara membakarnya menjadi salah satu kasus yang kerap muncul. Anggapan bahwa tanah akan lebih subur setelah dibakar tidaklah benar. Justru, kondisi tersebut akan merusak unsur hara pada lapisan tanah yang terbakar. Patroli kembali kami lanjutkan. Nah kami baru aja nih memadamkan satu titik api yang tadi ya Pak ya, tidak terlalu besar memang, tapi harus segera dipadamkan. Karena khawatir di kondisi yang kemarau seperti ini, apinya menjalar kemana-mana gitu. Ketika patroli seperti ini, mata kami harus jeli dalam melihat kepulan asap di udara. Begitu terlihat, mobil dan tim patroli langsung menuju TKP. Karena sudah dipastikan adanya titik api yang menjadi target patroli kali ini. Untuk memadamkan apinya itu harus dari belakang api. Biar tidak terkena api ke diri kita ini ya. Karena arah anginnya dari sebelah sana, makanya saya memotikan apinya dari sini. Apinya sudah padam, tapi kita harus memastikan ya Mas ya. Karena memang saya lihat kondisi lahan di campur darat ini sangat kering, karena ini memang sudah masuk di puncak musim kemarau. Dan lihat nih, rumput-rumput saja sudah kering kerontang seperti ini ya Mas. Nah, yang dibahayakan itu adalah ketika rumputnya ini terbakar sampai ke akarnya, dan akarnya itu menjadi bara ketika ada angin kencang, api yang sudah padam ini akan timbul lagi dan menjalar kemana-mana. Ya, makanya tadi kita proses mematikan api harus kita pastikan sampai mati juga. Contohnya ini sampai di akar rumput harus kita pastikan bahwa bara api sedikit pun harus dipastikan mati. Medan yang luas, terjal, dan sempit membuat kami harus melanjutkan patroli dengan berjalan kaki. Semakin jauh tim berjalan, semakin terlihat jelas dampak musim kemarau tahun ini benar-benar membuat kekeringan di mana-mana. Beberapa lahan yang bekas terbakar pun terlihat cukup jelas. Maraknya kasus kebakaran yang terjadi belakangan ini membuat kita semua prihatin. Bukan hanya alam saja yang akhirnya rusak, tapi imbas kerugian yang diderita masyarakat pun tidaklah kecil. Selain rutin melakukan patroli kebakaran lahan, mas Karsi dan warga desa Sawo juga sangat peduli terhadap keseimbangan ekosistem di desanya. Salah satunya adalah dengan menjaga ketersediaan air di Telaga Burat. Nah, sampai juga nih ya mas kita di Telaga Burat. Ini sumber air di desa Sawo. Nah, ini pohonnya banyak sekali mas. Kalau pohon yang paling besar itu tuh dari tadi saya ngeliat, itu pohon tertuanya ya mas? Ya, jadi rata-rata pohon yang sudah lama, itu pohon sudah tua semua, sudah ratusan tahun. Itu namanya pohon bendo. Pohon bendo. Dan saya dengar-dengar nih mas Karsi juga menanam pohon di sini. Mana aja deh mas? Nah, yang tanaman baru kayak itu, pohon aren atau pelangkali itu, pohon keluar, di sana ada. Untuk radius di atas, sepanjang sana 300 meter banyak yang baru. Oh, di sebelah sana? Di sebelah sana, di sebelah bukit sana. Oh, gitu. Nah, ini merupakan bukti nyata nih. Dengan kepedulian kita menanam pohon, jadi ketika di musim kemarau pun tetap ada sumber airnya. Tetap tersedia, tetap aman ya mas ya? Rimbunnya vegetasi pepohonan di sekitar telaga Buret merupakan hasil jerih payah mas Karsi dan warga desa Sawo, kecamatan Campur Darat. Sejak tahun 1991, mereka sudah mulai melakukan reboisasi tanaman yang ada di sekitar telaga. Hasilnya seperti terlihat sekarang. Debit air telaga tidak surut, meskipun di tengah puncak musim kemarau. Airnya seger sekali. Coba saya mau basuhnya kan nih. Pakai air dari telaga Buret. Seger banget. Setelah tadi kita keliling-keliling cari titik kebakaran, sekarang main air di telaga Buret nih. Airnya seger banget. Sebenarnya, saya ingin sekali menceburkan badan dan menikmati segarnya air telaga. Namun, hal tersebut tidak dianjurkan oleh mas Karsi. Dasar telaga dan kondisi air yang tidak terprediksi menjadi alasannya. Nah mas, ini untuk perawatan pohon-pohonnya tuh ada perawatan khususnya gitu kan? Jadi kalau reboisasi itu biasanya puncaknya kita adakan itu mulai bulan Januari, Februari sampai April. Jadi kalau bulan-bulan seperti ini, untuk perawatan yang telah kita tanam. Jadi kita itu jangan hanya sekedar menanam, kasian yang kita tanam, harus ada perawatan juga. Oh gitu. Tadi masih banyak juga monyet-monyet liar di sini. Berarti memang ekosistemnya tuh masih terjaga banget. Melihat kontradiksi kondisi alam di sini, saya pun penasaran ingin melihatnya dari atas menggunakan drone. Wah itu, ini sawah-sawah dari aliran irigasi itu ya mas ya? Iya betul, tapi yang lucu, masyarakat yang coklat. Nah yang coklat itu yang area kemarauannya itu ya? Nah ini nih yang hijau-hijau ini ya, karena memang dekat dengan sumber air. Sebuah pelajaran penting yang saya dapat, bahwa jika musim kemarau kita tidak dianjurkan menanam pohon. Dalam kondisi puncak kemarau seperti sekarang, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membersihkan rumput di sekitar pohon. Nah itu dia, pentingnya merawat tanaman dan menanam pohon. Untuk menjaga ekosistem dan juga lingkungan hidup. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Memang agak ngilu kalau melihat ke bawah, jadi saya fokusnya ke atas aja dan tali yang saya pegang nih. Terima kasih. Terima kasih.